Caranya sederhana, kita tidak terganggu oleh mereka Harapannya amalan itu bisa membuat kita yakin Maka yang pertama adalah bertawasul dulu Baca doa ini tujuh kali Serap ke dalam hati dan perasaan Yakini bahwa Allah akan bentengi diri kita Bacaannya adalah Allahumma inni a'udhu Selamat malam teman-teman semuanya Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya Dan dilimpahkan seluas-luasnya kebahagiaan untuk kita semuanya Amin Jangan lupa kita tradisikan hal yang baru Saling doa kita yuk Ketik dengan keikhlasan, dengan ketulusan Doa terbaik anda untuk semua penonton yang ada di channel youtube Gus Baraja Dan insya Allah ada ribuan orang Ratusan ribu orang bahkan Yang akan mendoakan hal yang sama untuk diri anda semuanya Amin ya Rabbul Alamin Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Ini menarik banget loh teman-teman Terkait tentang masalah Bagaimana membentengi diri dari hal-hal yang negatif Saya akan jelaskan sedetail-detailnya di video ini Namun sebelum itu seperti biasanya saya ingin informasikan Hari Kamis nanti ini saya adakan seminar online Tanggal 1 Februari hari Kamis Yaitu seminar rahasia kajaban doa Yang akan kita kupas secara detail disana Bagaimana caranya agar doa kita mudah dijabah oleh Allah Dan kesiapan hati kita juga Agar Allah buat sesiap-siapnya Kemudian hati kita atau diri kita ini Dibuat bahagia oleh Allah Dengan kekuatan doa Untuk itu segera ikut andil Dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri Atau klik link yang ada di deskripsi Itu yang pertama kemudian Yang kedua Yaitu kelas eksklusif selama 6 bulan Kembali saya adakan Dengan pertemuan intens 1 minggu sekali Untuk membahas semua keilmuannya secara total Dan disana juga bisa diskusi Bisa tanya jawab Dan tentunya juga akan mendapatkan terapi Disegera daftarkan diri anda Untuk di kelas eksklusifnya Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Atau klik link yang ada di deskripsi Baik teman-teman Saya mau menjawab salah satu pertanyaan Teman kita yang ada di kelas Ini pertanyaan ini Memang bukan wilayah saya Tetapi saya pengalaman Saya pengalaman dengan kejadian Yang ditanyakan oleh salah satu teman kita Insya Allah saya akan jawab Sedetail-detailnya Sesingkat-singkatnya bahkan Pertanyaannya kita dengarkan sama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Mas Gus Ijin bertanya Saya kan di komplek Di komplek atau perumahan kampung ya Kadang ini komplek santri Ada juga komplek Seperti kayak perdukunan Di sini masih kuat Masih melekat Ijin bertanya Kadang saya Banyak yang sirikus Misalnya di klinik Banyak jumpa Kadang tempat praktek saya itu Kadang rame Kadang enggak Apakah untuk membentengi Untuk seperti hal-hal ya Seperti ada yang Negatif gitu Aura negatif Bagaimana caranya ya Gus ya Terima kasih Baik teman-teman dengar sendiri ya Pertanyaannya Seperti seakan saya dipaksa Untuk kembali lagi ke masa Dimana saya Aktivitas saya maksudnya Dengan rukiah atau merukiah Orang yang sedang bermasalah Tentang Apa ya Tentang Tentang hal-hal yang dia yakini ya Saya perlu jelaskan dulu Saya perlu jelaskan dulu bahwa Saya percaya akan adanya goib Karena bagian dari rukun iman ya Percaya akan adanya goib Karena memang Ada makhluk yang Allah ciptakan Di luar kita Yang tidak tampak oleh mata kita Yaitu Sebut saja jin Dari bangsa jin Tetapi Keberadaan mereka itu Atas dasar Fikiran kita Bisa dalam bentuk ketakutan Bisa dalam bentuk Keyakinan Ya Itu bisa hadir dalam hidup kita Bahkan Saya percaya Saya pernah disampaikan oleh guru saya Jangankan sampai memanggil Membicarakannya saja Dia akan hadir Di tengah-tengah kita Dan Saat Saya berbicara seperti ini Saya yakin juga Mereka akan hadir Mendengarkan apa yang saya sampaikan Sekali lagi Keberadaan mereka Ya Mereka sudah ada Dan kita wajib percaya Tapi keberadaan mereka Di tengah-tengah kita Itu atas dasar Perbincangan kita Fikiran kita Maka berhenti berbicara Hal-hal seperti itu Ini rangsangan Dari fikiran kita Tetapi ketika Dulunya Kita itu Sering sekali Diinformasikan Hal-hal seperti ini Ya hidup zaman dulu Wajar lah Saya pikir ya Orang tua kita Percaya Atau orang tua kita Meyakini hal seperti itu Saya pikir wajar Karena memang Di zamannya seperti itu Sekali lagi Saya juga percaya Akan adanya itu Ya Tetapi Saya Meyakini juga Ada atau tidaknya Mereka di tengah-tengah saya Keberadaannya maksudnya Itu tergantung Bagaimana keyakinan saya Atau pikiran saya Atau ucapan saya Jadi sebenarnya Membuat mereka Tidak ada di tengah kita Berarti Berasal dari pikiran kita Oke Nah Sihir itu ada apa tidak Sihir itu ada Lagi-lagi orang yang Memiliki sihir Adalah orang-orang yang Memang dibentuk Keyakinannya seperti itu Bisa dibentuk oleh Oleh dirinya sendiri Karena memang Pengen belajar hal-hal Seperti itu Ataupun dibentuk oleh lingkungannya Ini saya bicara sihirnya Orang yang memiliki sihir Oke Nah Di zaman Rasulullah pun Sudah terjadi sebenarnya Bahkan Rasulullah sendiri Kemudian ada Ada sebuah kisah Yang Rasulullah Membacakan Sebuah kalimat Dan akhirnya Sihirnya hancur Yaitu membaca Suratul Fatihah Kemudian Al-Ikhlas Kemudian Al-Falak Dan An-Nas Ya Saya disini Ingin menyampaikan juga Bahwa Amalan itu Akan bekerja dengan baik Ketika Hati kita yakin Ketika hati kita percaya Karena percaya itu Puncak teratas Percaya akan apa Percaya bahwa Dengan membaca Kalimat-kalimat Tayibah Kalimat-kalimat yang baik Atau kalam Allah Atau kalam Al-Quran Atau bahasa Al-Quran Itu membuat diri kita Tenang dan terobati Yang terobati apanya Rasa was-wasnya Rasa takutnya Makanya Sebelum mengamalkan sesuatu Mindsetnya harus benar Amalan itu tidak Bukan mengabulkan Tetapi amalan itu adalah Sebuah sarana Agar kita bisa mendekatkan diri Kepada Allah Meyakini Allah Ya Caranya sederhana Kalau tanya caranya Supaya kita tidak Terganggu oleh mereka Tetapi sekali lagi Yang mengukur itu semuanya Adalah Keyakinan kita Harapannya amalan itu Bisa membuat kita yakin Oke Maka yang pertama adalah Bertawasul dulu Berfatihah pertama Kepada Rasulullah Ya Berfatihah kepada Rasulullah Kemudian yang kedua adalah Berfatihah Kepada empat sahabat Sayyidina Abu Bekar Umar Uthman Ali Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman Yafan Ali Ibni Abi Talib Karamallahu Wajah Empat sahabat Kemudian berfatihah Kepada dirimu sendiri Dengan harapan Oleh Allah Diberikan benteng Atas dasar fatihah Kepada diri sendiri Kemudian setelah itu Bacalah Al-Ikhlas Atau Kulhu Atau Kulhu ya Kemudian bacalah Falak satu kali Kemudian baca An-Nas satu kali Jika sudah Lalu berdo'alah Baca do'a ini Tujuh kali Serap ke dalam Hati dan perasaan Yakini Bahwa Allah Akan bentengi Diri kita Bacaannya adalah Allahumma inni A'udhu Bikalimati Laha hitamati Min syarri Ma khalaq Baca itu Tujuh kali Saya ulangi ya Allahumma inni A'udhu Bikalimati Laha hitamati Min syarri Ma khalaq Baca itu Tujuh kali Sebagai bentuk Do'a Agar Allah Lindungi kita Agar Allah Bentengi Anda Diri kita Semuanya ini Dari Gangguan sihir Atau dari Godaan Atau gangguan jin Insya Allah Ini akan mustajab Kalau hati kita Benar-benar yakin Tapi perlu saya jelaskan Bahwa Setelah Dengan membaca ini Jangan malah Memperkuat Keyakinan Anda Terhadap Klinik Terhadap Mistis Dan lain sebagainya Tetapi justru Bacaan ini Atau amalan ini Membuat hati kamu Merasa terbentengi Dan tidak perlu lagi Was-was akan hal itu Dan kembali lagi Kepada pertanyaan tadi Bahwa Rejeki itu Datangnya dari Allah Jadi sesuatu yang memang Sudah akan diberikan oleh Allah Tidak akan ada bisa yang menghalangi Kalau sudah Allah punya mau Siapa yang bisa menghalangi Jadi rejeki kita Banyak atau sedikit Itu tidak ditentukan oleh Adanya atau tidak adanya Gangguan jin Gangguan sihir dan lain sebagainya Saya mengacu kepada pertanyaannya Seperti itu Masnya yang bertanya Jadi perlu kita yakini bahwa Rejeki itu datangnya dari Allah Rame atau tidak Itu bukan karena itu Tetapi karena diri kita Was-was Fokusnya berbeda Oleh karena itu Maka fokuslah Pada apa yang Anda inginkan Yakini saja Apa yang Anda inginkan Saya pernah berandai-andai Begini teman-teman ya Sebelum saya tutup videonya Saya pernah berandai-andai Bayangkan Kita ini sangat mudah Meyakini Mempercayai Bahkan membentuk Sebuah keyakinan Terhadap hal-hal klenik Yang tadinya Kita tidak tahu wujudnya Kita bisa Membayangkan Wujudnya seperti apa Bayangkan Dan itu terlihat loh Kadang-kadang terlihat kan Oleh beberapa orang terlihat Karena Wujud jin yang sebenarnya itu Tidak seperti itu Tidak seperti apa yang kita bayangkan Gitu ya Nah Tetapi Untuk Mensugesti diri kita Meyakini diri kita Rejeki itu mudah datang kepada kita Itu kita kesulit Sulit Kita buat sulit Kita yang membuatnya sulit Padahal tadinya Kita membayangkan sesuatu Menurut pikiran kita Bentuknya seperti ini Akhirnya Hadir Kenapa tidak Kita buat mudah saja Kita menghadirkan rejeki dalam hidup kita Dalam Keadaan kita hari ini Karena pola membentuk Keyakinannya sama Kalau yang tadi Hal kelending atau hal mistis tadi Itu didukung oleh data yang luar biasa di masa lalu kita Informasi Tetapi Tentang rejeki Kita sedikit data tentang itu Maka mulai dari sekarang Banyakan data Nih Kata-kata saya Semoga menjadi data Semoga menjadi ilmu Semoga menjadi informasi juga Bahwa rejeki itu Datangnya dari Allah Dan tidak ada yang bisa menghalangi Apa yang sudah dikendaki oleh Allah Walaupun ada sihir Ya Walaupun ada sihir Kalau Allah lagi mau Apapun tidak akan bisa menghalanginya Begitu juga Sebaliknya Segimanapun kita Memaksa Kalau Allah mengatakan belum Kalau Kalau Allah belum waktunya memberikan kita Ya belum Nah bagaimana supaya itu terjadi Maka bentuklah keyakinan Bagaimana agar positif Atau kebaikan Atau rejeki itu Hadir dalam diri kita Bentuklah keyakinan Seperti Rutinlah Mensugesti diri kita Bahwa diri kita Mudah Mendapatkan apa yang kita inginkan Untuk perlindungan Agar kita tidak diganggu Dan lain sebagainya Oleh mahluk tersebut Maka Amalkan apa yang tadi Saya sampaikan ke Anda Untuk doanya Sekali lagi Saya Saya ingatkan kembali Bismillahirrahmanirrahim Baca tujuh kali Habis itu Lanjutkan doamu Apa saja Yang biasanya kamu berdoa Terima kasih Saya halalkan Amalan tadi untuk Anda Saya halal Saya berikan kepada Anda Silahkan diamalkan Terkhusus untuk yang bertanya Dan teman-teman yang Menonton saat ini Jika memang itu butuh Silahkan Anda amalkan Saya rindu Saya ikhlas Sampai ketemu di lain kesempatan Di video berikutnya Terima kasih teman-teman Jangan lupa Kalau Anda berminat Untuk mengikuti seminar online-nya Segera tuh Klik link yang ada di deskripsi Karena acaranya besok malam ya Jadi Segera daftarkan diri Anda Atau hubungi nomor WA-nya Mbak Putri Ada di layar monitor Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Saya Bogus Barat Jal-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Masyulia Sirena Muhammad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.